Assalamualaikum, di video kali ini, Nopana Channel akan menjelaskan waktu yang tepat untuk panen pinang Salah satu jenis pinang yang baik untuk ditanam adalah jenis pinang betara Kebun pinang betara dapat mulai dipanen ketika usianya 4-5 tahun sejak tanam Namun, di awal-awal panen, buah pinang betaranya belum maksimal Masih banyak pohon-pohon pinang yang belum berbuah Kebun pinang betara akan mulai berproduksi normal ketika memasukkan usia 6-7 tahun sejak tanam Jika kebun pinang kita sudah memasuki masa panen, maka panen berikutnya dapat kita lakukan panen secara rutin setiap 3 minggu atau setiap 1 bulan sekali Pada saat kita melakukan kegiatan panen, buah pinang yang dipanen adalah buah pinang gelondongan masa yang sudah berwarna full orange Jangan memanen buah pinang yang masih hijau atau setengah tua Cara memanen buah pinang adalah dengan memotong tangkai buah pinang menggunakan sabit yang tajam Jika pohon sudah mulai tinggi, sabit tersebut dapat kita tambahkan gagang bisa besi ataupun bambu atau pipa Jika kita ingin memproduksi biji pinang kelotok kering, maka buah pinang yang dipanen adalah buah pinang yang masak full orange Kita sebagai petani pinang harus bisa menjaga waktu panen ini Jika kita memilih rotasi panennya adalah 3 minggu sekali, maka secara kontinu kita menjaga panen kita selama 3 minggu sekali Jika kita memilih waktu panen 1 bulan sekali, maka secara konsisten kita terus melakukan panen setiap 1 bulan sekali Dengan kita menjaga rotasi panen 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali dan memanen buah-buah pinang gelondongan masak full orange Maka kita akan menghasilkan bahan baku yang berkualitas untuk dijadikan pinang super Jangan melakukan penundaan panen hingga berbulan-bulan Jangan biarkan buah-buah pinang masak berjatuhan ke tanah Jangan biarkan buah-buah pinang mengering di tanah Buah-buah pinang yang jatuh dan mengering di tanah ketika diolah menjadi pinang kering Maka biji-biji pinang yang dihasilkan akan sekualitas jelek Buah pinang yang sudah jatuh di tanah dan sudah mengering tidak bisa dijadikan pinang super Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kami selanjutnya